Intro Halo semuanya, aku Ryo Perubah Selamat datang di podcast Rumpi Design Emangnya desainer bisa ngerumpi? Eee, jawab nggak ya? Hehehe Oke, kali ini kita bakal ngerupin tentang Idealis atau realistis Wiss, ini topiknya seru Sekaligus juga sensitif ya Jadi, ya Tapi nggak apa-apa lah ya Kita bebas mengutarakan perspektif kita masing-masing Namanya juga ngerumpi kan, oke Jadi buat teman-teman yang pengen nimbrung ngerumpi Silahkan screenshot aja Banner ataupun cover dari podcast episode kali ini Kemudian upload di IG story kalian Dan tulis disitu perspektif kalian atau pendapat kalian Ya, kita coba ngerumpi bareng-bareng disitu Dan jangan lupa tag at Ryo Purba ID di IG story kalian Nanti aku akan baca apa sih perspektif kalian Apakah kalian pilih realistis atau idealis Teman-teman jangan lupa juga support atau dukung podcast Rumpi Design di rumpidesign.com Disitu ada banyak beberapa episode yang podcast berbayar Aku jamin itu materinya premium ya Tapi harganya ya terjangkau sih Jadi teman-teman silahkan cek aja Oke, back to the topic Yaitu pilih idealis atau realistis Jawabannya menurutku itu tergantung dengan tujuan kita sih Tujuan kita mau apa yang pengen kita ambil ke depan Kalau teman-teman pengen mendapatkan banyak proyek Keuntungan di awal Garis bawah di awal karir ya Jadi kalau kalian pengen gak mau terlalu ribet di awal Mau dapat kerjaan atau proyek di awal lebih banyak Itu ya kalian pilih aja realistis Karena realistis ini kan gak pandang bulu ya Apa aja kesempatan datang ya Ya pokoknya itu menghasilkan Yaudah kita ambil gitu Gak peduli itu di bidang kita atau tidak sebenarnya Nah kerugiannya adalah ketika usaha desain bisnis Desain kita sudah semakin membesar Meluas Kerjaan juga makin banyak ya Tapi ya generalis gitu Tidak ada kerjaan yang spesifik yang Yang apa ya Di satu bidang tertentu gitu ya Yaudah semua proyek aja kita terus seperti itu Nah berbeda dengan teman-teman desainer Yang memang membangun karirnya dari awal itu Dengan idealisme Yang cukup tinggi ya Jadi dia konsisten di satu bidang Atau di satu style lisan tertentu Dan itu dia junjung tinggi Mulai dari awal membangun karir Sampai dia namanya besar Atau personal brandnya besar disitu Kekurangan atau kelemahannya Mungkin di awal Desainer dengan idealisme tinggi Itu agak struggle ya Karena apa? Karena satu sisi Dia belum besar personal brandnya Sehingga belum terlalu banyak Calon klien itu Yang mengenal dia Gitu ya Sehingga Proyek yang datang sedikit Kemudian sudah proyeknya datang sedikit Terus Dia juga pilah-pilih Terhadap proyek-proyek yang datang Kalau yang tidak sesuai dengan idealisme dia Dia tolak Ya dan dia singkirkan itu Dan hanya mengambil proyek-proyek Yang berada di bidang idealismenya dia Jadi di awal itu agak Sangat-sangat struggle ya menurutku Dibanding dengan teman-teman Desainer yang realistis Proyek apapun itu datang Ya disikat gitu Tetapi keuntungannya Buat teman-teman desainer Yang dengan punya idealisme yang tinggi adalah Ketika sudah dia berhasil Membangun personal brandnya Idealismenya Bahkan ketika dia sudah cukup populer Di bidang tersebut Dan ketika ada orang yang pengen Buat sesuatu yang berada di Bidang idealismenya Ya orang langsung ke dia gitu Karena dia sudah cukup terkenal Di bidang tersebut Misalnya nih Ada seorang desainer A gitu Desainer A yang fokus di desain logo Dengan corporate style Kemudian simple Modern, professional gitu Nah dia sudah Apa ya Membangun idealismenya itu Dari awal karir Kemudian sudah cukup terkenal sekarang Personal brandnya sudah Terbangun bagus Dan ketika ada klien-klien Yang pengen buat logo Di bidang corporate style Pasti calon-calon klien Yang pengen membuat logo Dengan style tersebut Ya akan datang ke desainer ini gitu Desainer A gitu Berbeda ketika ada desainer B Yang style-nya itu jauh berbeda dari situ Memang sama-sama logo mungkin Tapi style-nya itu Lebih kepada cute Kemudian cheerful Kartunis Dan ketika ada klien Atau calon-calon klien Yang pengen buat Desain logo yang style-nya tertentu Seperti kartunis tersebut Ya dia akan lebih memilih Desainer B Ketipang desainer A Jadi idealisme ini Sangat-sangat diperlukan Buat teman-teman Dalam membangun personal brand kalian Sehingga seiring personal brand kalian bertumbuh Semakin besar Itu akan menambah Apa ya Menambah chance Atau kesempatan Kalian akan dipilih oleh klien Atau memenangkan kompetisi Di bidang kalian Nah sekarang pertanyaannya Apakah kita bisa melakukan Kedua hal tersebut Yaitu kita bertindak Secara idealis Kemudian realistis juga Di dalam karir kita Sebagai seorang desainer Ini pertanyaan menarik sih ya Apakah bisa dua-duanya Kalau menurutku sih bisa Ya bisa Ya ini menurutku loh Nanti teman-teman silahkan share Pendapat kalian di IG Story ya Aku juga selama ini Berada di gray area tersebut Aku melakukan kedua hal tersebut Jadi mungkin di awal Yang teman-teman ketahui Adalah aku di seorang desainer logo That's true ya Jadi dari tahun 2012 Sejak aku ngontes Di Naninan Design Sampai sekarang Aku membangun personal brandku Sebagai seorang logo desainer Dan style ku juga Berada di satu style itu Yaitu aku membuat logo Merancang logo Yang corporate style Simple Yang profesional Yang modern gitu ya Ya berada di sekitar situ lah Desain logo ku stylenya Tapi sebenarnya di belakang itu Teman-teman kan gak banyak yang tahu Aku melakukan apa aja Ya selain dengan Hal-hal yang berbau Idealismaku tersebut Jadi aku juga pernah Nyoba tuh yang namanya Desain font Yang ngajarin aku itu Ada desainer font Di Kota Medan Yaitu Bang Fajar Namanya sama Bang Firman Dan aku sempat berkarir disitu Beberapa bulan ya Sampai pernah jualan font juga Dan lumayan ya Aku sudah menghasilkan dari situ Kemudian juga Aku pernah nyoba Menjadi UI UX Designer Ya di Topcorder Kurang lebih 4 tahun Oke mungkin Buat teman-teman Yang sudah lama ngikutin aku Tau lah Beberapa dari kalian tahu Aku sempat bermain di UI UX Tapi kan Kalian gak tahu Sebegitu detail gitu Karena gak banyak kerjaanku Di bidang UI UX Yang selama 4 tahun itu Aku publish di portfolio ku Jadi teman-teman Mungkin gak banyak tahu Tentang detailnya gitu Yang kalian tahu Waktu itu ya mungkin 2018 aku terpilih Sebagai salah satu finalis Ya ke Amerika Di turnamen Topcorder Open 2018 Ya mewakili Indonesia Tapi kan di belakang itu Kalian gak tahu Detailnya seperti apa Aku sempat ngeprojek Ngerjain project Untuk Microsoft Dan lain sebagainya gitu Tapi itu sama sekali Gak aku pajang Di portfolio ku teman-teman Kemudian aku juga Sempat berkarir Sebagai affiliate marketer ya Jadi aku Memasarkan produk orang lain gitu Dan keuntunganku Dari sini sangat-sangat besar Bahkan aku mengikuti Beberapa Kontes Affiliate marketing Ya di Indonesia Untuk produk digital Dan sebagian besar Aku Masuk ke dalam Leaderboard Aku masuk Dalam 10 besar Kalau gak salah Ada 5 Atau mungkin lebih juga Aku Juara 1 bahkan Ya sebagai The best Affiliate marketer gitu ya Dalam memasarkan produk digital Nah ini aku lakukan Di Apa ya Balik layar Di behind the scenes nya Jadi yang teman-teman Lihat di luar itu adalah Konsisten aku Membangun personal brand ku Di bidang logo Ya yaitu Idealisme aku Dan di sisi yang lain Di balik itu Teman-teman gak tau Apa yang aku kerjain Dan aku juga mendapatkan Kesempatan dan keuntungan Yang bagus dari Behind the scenes ini gitu Dari sisi Realistis aku Jadi dari sini Aku mau nge-share Perspektif aku bahwa Kita bisa melakukan Kedua hal tersebut Tapi dengan catatan Untuk membangun Personal brand Kita harus tetap Fokus kepada Satu idealisme Supaya nanti Personal brand kita Tumbuh bagus Ada sesuatu yang Khusus yang Diingat orang tentang Personal brand kita Bidang kita apa Dan aku selalu Berpegang prinsip Kalau Semakin fokus Skill kita Yaitu di bidang Idealisme kita Itu semakin tinggi Bayaran kita Jadi idealisme itu Sangat bagus untuk Membangun personal brand kita Teman-teman Tapi kalau ada Project realistis Yang kesempatannya Memang bagus Yang sayang untuk Dilewatin Ya kenapa Nggak diambil Tapi dengan catatan Kalau aku ya Kalau aku Tidak aku masukkan Kedalam portofolioku Kedalam personal brandku Sebagai seorang logo designer Karena itu akan Merusak ya personal brand Karena kita campur-campur Semua kita kerjain Nggak ada ciri khasnya gitu Jadi Untuk Semua hal yang Realistis Yang Kesempatannya bagus Aku ambil Tapi sama sekali Tidak aku campurkan Dengan personal brandku Oke Kayaknya itu aja Untuk podcast episode Kali ini teman-teman Nah aku pengen Dengerin pendapat kalian Apakah kalian Pilih Realistis Atau idealis Share pendapat kalian Perspektif kalian Dengan cara Screenshot Thumbnail Ataupun cover Episode kali ini Rumpi Design Kemudian Naikkan di IG Story Kalian Kemudian share disitu Tentang pendapat Atau perspektif Kalian Tapi jangan lupa Untuk tag At RioPurbaID Jangan lupa juga Support podcast ini Dengan cara mengunjungi RumpiDesign.com Disitu juga ada Tersedia podcast yang premium Yang teman-teman bisa beli Dengan harga terjangkau Tapi materinya Mudah-mudahan aku pastiin Bisa tetap bermanfaat Oke itu aja teman-teman Sampai jumpa di Podcast episode berikutnya Jangan pernah takut berkarya Jangan lupa like